Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menagi janji pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji untuk Indonesia pasca renovasi Masjidil Haram Mekah. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nur Hayati Ali Asagaf mengatakan pihak Arab Saudi siap membantu pihak Indonesia terkait penambahan kuota haji tahun 2018 mendatang. Selain itu Nur Hayati juga menyampaikan pihak kerajaan Arab Saudi membuka peluang seluas-luasnya terkait tenaga kerja asal Indonesia termasuk tenaga perawat untuk ditempatkan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi mengingat warga Indonesia dikenal ramah dan pekerja keras. Disikatakan bahwa sudah ada penandatanganan antara Menteri Tenaga Kerja Indonesia dengan Menteri Tenaga Kerja Saudi tentang kesepakatan tenaga kerja dan beliau juga menyampaikan bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana sebagai PRT juga banyak yang mendapat kesempatan untuk dihajikan oleh majikannya. Sementara itu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Muhammad Al-Shuaibi berjanji penambahan kuota tersebut akan diberikan setelah renovasi Masjidil Haram Mekah rampung dibangun. Para umat Islam yang datang ke Arab Saudi dari negara manapun untuk menunaikan ibadah haji dan umroh wajib disambut sebagai tamu Allah oleh pemerintah Arab Saudi. Habibi Mahabba dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.